Alhamdulillah, praktek bikin jamur jagaba dengan paduan kulit pisang, air leri serta larutan bekatul atau dedak, sukses ya Ini jamurnya mantap banget, tebal dan juga mirip batu karang Semoga nanti larutan airnya ini bisa membuat tanaman-tanaman bokjar menjadi subur Ini adalah langkah tepat agar kita bercocok tanam, hemat biaya dan juga menyenangkan Kita bisa mendapatkan pupuk gratis setiap saat sehingga tanaman kesayangan kita menjadi subur tanpa harus mengeluarkan biaya mahal Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan bokjar Dalam video ini bokjar kembali ingin mengulas tentang bagaimana cara membuat jamur jagaba Kalau kemarin waktu pertama kali bokjar membuat jamur jagaba hasilnya kurang memuaskan Itu karena bahan bakunya atau air leri maupun air dedaknya itu bahan campurannya atau bahan bakunya yaitu dedak cuma sedikit Nah ini waktu bokjar bikin yang kedua diusahakan diperbanyak dan ternyata alhamdulillah hasilnya itu bagus banget pemirsa Nah hasilnya kayak gini ya Ini jamurnya dari luar aja kelihatan tebal banget dan insyaallah ini nanti kalau dibuka akan sangat tebal dan keras jamurnya Karena jamur jagaba ini kandungan NP nya itu banyak tapi kaliumnya cuma sedikit bokjar ingin memadukan jamur jagaba ini dengan kulit pisang karena seperti kita tahu kulit pisang ini kalau dibikin pupuk nanti kandungan kaliumnya itu sangat banyak Nah bagaimana cara membuatnya mari kita praktekan ini bokjar diajarin sama kemonakan bokjar ya Si Nurul dan Nurul telah berhasil membuat paduan jamur jagaba ini dengan kulit pisang dan hasilnya itu bagus banget bokjar itu pengen ya supaya bokjar enggak lagi beli pupuk buatan sebenarnya jarang sih bokjar beli pupuk NPK kalau misalnya mendesak itu baru bokjar beli pupuk NPK Nah sekarang bokjar mau bikin pupuk NPK sendiri ya yaitu dengan paduan air redak yang dibikin jamur jagaba dipadu dengan kulit pisang kita bikin yuk mula-mula kulit pisangnya ini ini kulit pisang yang enggak kepakai dan biasanya dimanfaatkan untuk makan ternak sekarang bokjar mau kiris ini pakai kalangan yang sudah enggak kepakai ya ini adalah kulit pisang Ambon atau pisang hijau yang kemarin dipikin sale oleh oleh bokjar ya ini kulitnya dimanfaatkan untuk bikin pupuk setelah kulit pisang selesai diracang kita mau menyaring air jagabahnya sekarang bokjar mau buka jamur jagabahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya bagus ya pemirsa nah bokjar ambil ya bismillah wow karang banget jemur saya wuhhh tebel banget gimana ya jalanya aku sayang banget ya ngakut jamurnya rusak sekarang bokjar mau coba buka ya dibalik ya jamurnya Bismillahirrahmanirrahim wow bagus banget Masya Allah bagusnya ya Allah bagus guys wow keren banget ini berhasil ya pemirsa jamur jagabahnya itu tebel sekali ya Allah gak nyangka kalau ini dibikin dari larutan dedak atau bekatul beras ya pemirsa nah sekarang airnya mau diambil dulu ya airnya diambil dan inilah yang untuk pupuk nah ini adalah air yang ambilnya untuk pupuk disisihkan dan ini bisa dibikin biang untuk membuat jamur jagabah selanjutnya mula-mula dimasukkan kulit pisang yang sudah diiris-iris kemudian ditambahkan air lari atau air cucian beras kalau nggak ada air lari bisa diganti dengan air larutan bekatul atau dedak ya makin pekat air lari ataupun air dari larutan bekatul maupun dedak makin bagus hasilnya setelah air lari dengan kulit pisang tercampur rata kita kasih yang jagabah sedikit ya ini berfungsi untuk mempermudah proses fermentasi agar jamur jagabah cepat terbentuk kemudian ditutup kembali hal ini bisa dilakukan terus menerus ya semau kita bila sudah 2-3 minggu airnya bisa diambil dan kita bisa membuat kembali dengan proses yang sama dengan demikian kita akan mendapatkan pupuk secara terus menerus tanpa harus membeli dan dengan biang sebanyak ini kita bisa membuat pupuk sebanyak yang kita mau ini adalah jamur jagabah yang dari air cucian beras kemarin Bokjar mau cek ya hasilnya tebel mana sama yang dari bekatul ternyata tipis banget pemirsa mungkin karena air larinya cuman sedikit ya karena ini jamurnya cuman tipis Bokjar mau hancurkan saja ya diremas remas diikut sertakan nanti dalam pemumpukan tanaman nah untuk pengaplikasiannya ini air 1 ember hampir penuh ya dikalkan 20 liter ya ini dikasih 2 liter jamur jagabah ini disisikan dulu nah sekarang Bokjar mau mengotor atau meniram tanaman ada jeruk nipis ada macam-macam pokoknya ya daun sirih ada ini tanaman makoak ada mangga juga semua dikasih ya ada batang pohon kelapa pokoknya nanti semua dikasih larutan jamur jagabah sehingga tanamannya nanti subur-subur miris siram siram miris sirang miris bubuk kocor yang terbuat dari larutan jamur jagaba ini mengandung nitrogen dan pospat yang sangat tinggi tetapi kadar kaliumnya rendah oleh karena itu bubuk kocor mengaplikasikan jamur jagaba ini dengan kulit pisang dengan harapan pupuk dari jamur jagaba nantinya mengandung kalsium juga yang sangat tinggi sehingga tanaman kita akan menjadi subur dan kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan larutan dari bubuk jagaba ini bubuk jagaba ini juga sangat bagus dipergunakan di sawah-sawah ya tidak hanya untuk memupuk tanaman di kebun-kebun kita sangat praktis deh pokoknya jadi alangkah baiknya para petani kita membudidayakan jamur jagaba untuk memenuhi kebutuhan pupuk kita supaya tidak tergantung dengan pupuk kimia karena pupuk kimia ini juga mahal ya di samping juga sangat langkah lagian untuk memproduksi jamur jagaba kita tidak memerlukan biaya yang banyak tidak memerlukan waktu maupun tempat yang khusus kita bisa menggunakan apa saja sebagai wadah atau media tanam jamur jagaba ini pokoknya cukup simpel nah demikian tadi tip dari bubuk jar bagaimana cara membuat jamur jagaba yang diaplikasikan dengan kulit pisang agar mendapatkan jamur jagaba yang bernutrisi lengkap serta mengandung kalium yang sangat tinggi untuk lebih dan kurangnya bubuk jar mohon maaf bagi yang bagi bergabung silahkan like share dan subscribe agar bubuk jar makin semangat bikin konten-konten berikutnya untuk yang selama ini sudah mendukung channel bubuk jar bubuk jar aturkan banyak-banyak terima kasih semoga dibalas kebaikan yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh diberi rezeki yang mengalir bagaikan air serta selalu diberi kesehatan amin amin jarobal alamin wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati